SCP-1440 merupakan seorang yang tidak diketahui asal dan usianya. Usianya terlihat seperti orang 80 tahun, walaupun sudah 50 tahun berlalu sejak ia muncul. Jika ada manusia dan benda mati yang ada di sekitar dirinya selama beberapa hari, kemudian benda tersebut akan hancur atau orang tersebut akan mati. SCP-1440 sadar akan efeknya itu berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan akan mencoba untuk menjauhi masyarakat sekitar setiap saat agar mereka tidak terkena efeknya. Tapi pada akhirnya, entah kenapa, dia pasti selalu bertemu dengan masyarakat umum kemanapun dia pergi. Pada tanggal, SCP-1440 menghubungi dokter dalam perjalanan ke Foundation. Ia menjelaskan informasi rahasia terkait pekerjaan dokter di Foundation dan meminta bantuan kepadanya. Aku harap Foundation dapat membantuku dalam mengakhiri kehidupanku. Itulah yang ia minta kepada pihak Foundation. Selama dua hari, SCP-1440 sampai di area 142. Aku sadar bahwa kalian tidak bisa membantuku. Sebaiknya kalian lepaskan aku saja. Untuk kebaikanmu sendiri. Saudara pertama sudah berdiri di belakangmu. Filter penyaring air di area 142 mulai rusak. Hangar pesawat mulai ropoh, sehingga menyebabkan beberapa kematian dari pilot dan dokter mengalami kegagalan jinjal dan paru-paru di saat yang bersamaan. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara itu? Kau menyebutkan bahwa ada tiga saudara sebelumnya. Bisakah kau menjelaskan lebih detail lagi? Aku seharusnya sudah mati dalam peperangan itu. Aku bertaruh atas nyawaku sendiri dan berjudi dengan dewa kematian itu sendiri. Dan aku menang. Tapi mereka telah melakukan sesuatu untuk mengganggu saudaranya sendiri. Iya, aku arogan. Dan inilah upaya balas tindam mereka. Saudara kedua telah datang. Sebelum kau pergi, wahai anakku. Bolehkah aku memberimu sebuah nasihat? Silahkan. Jika kau menantang dewa kematian dalam sebuah permainan kartu dengan nyawamu taruhannya, ada satu hal yang harus kau tidak lakukan. Yaitu adalah menang. Pada momen itu juga, nuklir yang tersimpan di area 142 meledak di sana. Walaupun sudah ada pengaman yang menghentikannya. Area 142 hancur lebur dan semua orang yang ada di sana sudah mati. SCP-1440 kemudian ditemukan 3.000 km jauhnya dari lokasi area 142 seminggu setelah ledakan tersebut. Tidak menunjukkan bahwa dia dalam kesakitan atau luka. SCP-1440 tidak bisa ditahan sama sekali. SCP-1440 telah menghilang semenjak kontainment bridge ketujuh kalinya. Akhir dari laporan. Terima kasih telah menonton!